Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di tengah kelangkaan minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di pasaran, stok minyak goreng di toko grosir milik badan usaha milik Nahdlatul Ulama atau BUMNO justru menumpuk, bahkan persediaan masih cukup untuk satu bulan ke depan. Toko grosir kebutuhan pangan dan non-pangan milik badan usaha milik Nahdlatul Ulama atau BUMNO di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates ini. Ramai didatangi warga yang berburu minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita. Menumpuknya stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di BUMNO grosir tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, di tengah terjadinya kelangkaan minyak kita di pasar saat ini yang disebabkan oleh terhentinya suplai pengiriman. Apalagi harga minyak goreng kemasan bersubsidi di BUMNO grosir Jember dijual di bawah harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp13.500 per liter atau selisih Rp500 dari HET yang ditentukan pemerintah yakni sebesar Rp14.000 per liternya. Harga yang cukup murah membuat antusiasme warga cukup tinggi untuk memburu minyak goreng kemasan minyak kita. Sebab saat ini harga minyak goreng kemasan di pasaran masih tembus Rp17.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah Rp16.000 per liternya. Untuk apanya? Untuk minyak kita ini? Banyak sekali ya, stoknya ya. Stoknya banyak sekali. Cuma untuk pembelanjaan awal sekarang ini hanya boleh satu. Nanti tanggal 17 boleh lebih dari dari sana untuk pembelanjaannya. Karena dibatasi juga? Ya, betul dibatasi untuk pembelanjaannya. Tapi banyak stok di sini, Pak ya? Betul banyak sekali. Kemasan 1 liter, 2 liter, ada di. Kalau di luar gimana, Pak? Mulai langkah atau? Harganya itu ya, agak sulit ya untuk stok minyak kita di luaran. Sulit sekali. Jadi saya, kalau ada yang bilang di sini banyak stok, ternyata banyak sekali ya. Harganya juga? Ya, harganya lumayan tercantai ya. Mengantisipasi terjadinya aksi borong dan monopoli, pihak manajemen BUMNU Grocer Jumper melakukan pembatasan pembelian. Konsumen hanya diperbolehkan membeli satu karton minyak kita dengan syarat minimal konsumen membeli produk lain senilai 500 ribu rupiah. Untuk minyak, kekerjaan minyak subsidi, memang kami cukup kaitannya dengan persiapan kita untuk grand opening. Memang kita coba antisipasi untuk spekulasi ataupun jual dilakukan oleh pemborong ataupun pihak-pihak yang memborong dalam dunia besar. Kita coba benar-benar kita batasi dengan cara maksimal per customer itu hanya satu karton. Kita batasi maksimal satu karton itu pun dengan carakan mereka harus membelanja produk lain senilai 500 ribu kalau dia bisa membelanjakan barang, bisa beli barang minyak kita maksimal satu karton dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Kita selalu mengikuti atau pemerintah dengan mengimplementasikan harga eceran tertinggi. Berapa harga itu? Kalau kita lihat harga eceran tertinggi kita masih 13.500 ribu. Kita terapkan itu, profisinya. Harga eceran tertinggi kita kalau kita lihat sini masih 14.000 tapi kita masih di bawahnya 3.500 ribu kita jual. Jumlahnya cukup Pak ya? Jumlahnya cukup. Makanya kita batasi sampai dengan nanti kita persiapkan sampai dengan opening. Pihak manajemen BUMNO Grosir Jumper menyebutkan ketersediaan stok minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita cukup untuk satu bulan ke depan. Dari Jumper, Yudhisa di Jumper 1 TV. Melaporkan.